Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada selasa siang hari ini, waktu Indonesia Timur Saudara. Saat penangkapan Lukas NMB ini, sejumlah warga juga sempat bereaksi dan terlibat kericuhan dengan anggota kepolisian. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Lukas NMB ditangkap di sebuah restoran di wilayah distrik AB Pura, kota Jayapura, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang mana setelah itu Lukas NMB sempat dibawa ke Mako Brimob, kota Raja. Namun diinformasikan berdasarkan keterangan Kapolda Papua, Irjen Matius Defahiri, Lukas NMB tidak terlalu lama berada di Mako Brimob karena setelah itu ia langsung dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Saat berada di Mako Brimob, kepolisian sempat membubarkan masa saudara yang hendak datang dan membawa senjata tajam. Inilah video dari rekaman CCTV yang bisa kami tampilkan untuk Anda. Ini adalah aksi sejumlah warga yang berusaha untuk masuk ke Mako Brimob, namun kemudian sudah langsung bisa diantisipasi atau langsung dihalau oleh anggota Brimob yang saat itu sedang berada di kantornya. Tampak ada pula tembakan peringatan yang sempat dilesapkan oleh anggota Brimob untuk mengantisipasi masa atau warga yang bereaksi saat mendapatkan informasi terkait penangkapan terhadap Lukas NMB. Penangkapan terhadap Lukas NMB ini dilakukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, bisa kami informasikan kembali bahwa penangkapan terhadap Gubernur Papua ini dilakukan pada selasa siang saat Lukas NMB sedang berada di sebuah restoran. Dan ini yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana kondisi di Bandara Sentani, saudara. Tadi sempat terlihat itu adalah Lukas NMB yang dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian. Dan tampak Lukas NMB didampingi oleh beberapa orang dan tampaknya akan naik ke dalam pesawat untuk langsung diterbangkan ke Jakarta. Lukas NMB tidak didampingi oleh pengacaranya. Tadi berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan bahwa pengacara Lukas NMB bahkan tidak mengetahui terkait penangkapan Lukas NMB ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!